Intro Harus beli suatu pesawat-pesawat yang bisa segera, secepatnya operasional. Dilansir dari laman zonajakarta.com, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto belanja sejumlah alutsista untuk memperbarui yang ada sekarang. Salah satunya adalah belanja jet tempur. Namun bukan hanya jet tempur baru yang dibeli, tapi juga yang bekas. Meskipun bekas, jet tempur ini masih layak pakai untuk mengamankan wilayah udara Indonesia. Ada dua tipe jet tempur dengan kualitas bekas yang diburu Prabowo untuk dibeli, yaitu Meraj 2005 dan Eurovictor Tipon. Rencana kedatangan kedua jet tempur ini akan melengkapi jet tempur baru yang sudah dibeli Prabowo yaitu 42 unit Rafale dari Perancis yang akan datang secara bertahap 3 tahun. Berikut profil dua jet tempur bekas yang dibeli Prabowo. Yang pertama jet tempur Meraj 2005, Kementerian Pertahanan telah membeli 12 jet tempur Meraj 2005 buatan Perancis yang sebelumnya digunakan Qatar. Pesawat tersebut dibeli dengan mahar 792 juta as dolar atau hampir 12 triliun rupiah. Pembelian dilakukan melalui Agensi Perdagangan Ekscalibur International, unit perusahaan pertahanan Ceko Zecoslovak Group. Pesawat sendiri akan dikirim ke Indonesia dalam waktu 24 bulan dari tanggal pembelian tersebut. Menurut jurubicara Kementerian Pertahanan Edwin Adrian Sumanta, bukan tanpa alasan ini dilakukan. Indonesia membutuhkan jet tempur yang dapat dikirimkan dengan cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur armada TNI Angkatan Udara. Jet tempur Meraj 2005 merupakan pesawat tempur buatan Dassault Aviation, Perancis yang juga pembuat Rafale. Pesawat ini sudah mulai diproduksi sebelumnya pada era 1970-an. Disebutkan juga pembelian Meraj 2005 ini akan digunakan untuk latihan dan transisi sebelum kedatangan Rafale. Melansir situs Dassault Aviation, Meraj 2000 merupakan pesawat tempur multirole buatan Perancis, supersonik bermesin tunggal, sayap Delta, jet tempur generasi keempat yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Pesawat tempur ini dirancang sebagai pesawat tempur ringan berdasarkan Dassault Meraj III pada akhir tahun 1970 untuk Angkatan Udara Perancis. Sampai akhirnya, pesawat Meraj 2000 berkembang menjadi pesawat multirole sukses dengan beberapa varian yang dikembangkan. Jet tempur Meraj 2000 memiliki laju maksimum 2,2 Mach, atau lebih dari 2,333 km per jam dalam high altitude, dan 1,110 km per jam, 690 mpH, di low altitude. Jangkauan dari pesawat tempur in 1,550 km dengan drop tanks. Yang kedua Eurovigter Tipo-On, rencana pembelian 15 jet tempur jenis Eurovigter Tipo-On pernah terungkap pada 2020 lalu. Prabowo ingin mendatangkan jet tempur bekas tersebut dari Austria. Dikutip dari laman Eurovigter.com, prototipe Eurovigter Tipo-On dibangun sejak tahun 1989. Saat itu, disepakati masing-masing dari empat negara Induk akan menjadi tuan rumah jalur produksi dan perakitan akhir untuk komponen-komponen pesawat yang menjadi tanggung jawabnya. Warton untuk Sistem Bae, Mancing untuk EADS Jerman, Turin untuk Leonardo, Divisi Pesawat dan Getafe untuk EADS Kasa. Pada tahun 1994, Kepala Staf Angkatan Udara Jerman, Spanyol, Inggris dan Italia menyetujui persyaratan pesawat canggih mereka. Hal itu ditandai dengan D1 dan D2 Eurovigter Tipo-On yang melakukan penerbangan uji pertama mereka pada tahun yang sama. Pada tahun 1996, negara-negara ini akhirnya menyetujui produksi Wokshare, dan setahun kemudian uji terbang ke-500 berlangsung di Mancing, Jerman. Selama akhir 1990-an dan awal 2000-an, pesawat melakukan uji coba lingkungan, penembakan senjata, bahan bakar dalam penerbangan yang luas, dan uji kecepatan supersonik. Antara tahun 2003 dan 2005, Eurovigter Tipo-On diperkenalkan kelayanan di Angkatan Udara Empat Negara di atas. Selama periode ini pesawat menerima subsistem bantu defensif, sistem informasi dan distribusi multifungsi, MITS, input suara langsung awal dan sistem fusi sensor, tulis laman tersebut dikutip CNBC Indonesia. Pada 2005, Inggris menandatangani kesepakatan dengan Arab Saudi yang mana Eurovigter Tipo-On akan menggantikan Saudi Tornados. Pada tahun 2006 pesawat itu beroperasi dan berpatroli di langit Italia selama Olimpia di musim dingin. Angkatan Udara Austria menerima Eurovigter Tipo-On pertama pada 2007, sedangkan Arab Saudi menerima pesawat pertama pada 2008. Setahun kemudian, empat negara inti dari konsorsium pendiri menerima tahap kedua dari pesawat, yang melakukan percobaan penembakan rudal udara ke udara, Amra'am, jarak menengah yang unik. Tujuannya adalah untuk menembakkan rudal saat radar dalam mode pasif, untuk menunjukkan kemampuan kunci tersembunyi. Juga pada tahun itu, ditetapkan pesawat akan menerima upgrade setiap dua tahun dan upgrade perangkat keras utama setiap empat tahun. Pada 2010, pesawat ini menampilkan sistem simbologi yang dipasang di helm canggih.